Tengis keluarga sambut kedatangan dua jenazah TKI korban kapal karam di perairan Malaysia. Kedua jenazah Saiful Arief, 30 tahun, warga desa Sukomakmur, kecamatan Ajung Jember. Berikut Siti Rofika, 31 tahun, warga desa Curah Kalong, kecamatan Bangal Sari. Keluarga sempat tak percaya korban harus pergi selama-lamanya karena kapal yang ditumpangi menuju Malaysia karam diterjang ombak. Setelah disemayamkan, jenazah dimakamkan di pemakaman umum setempat.